Hai kali ini saya akan memperbaiki setrika listrik ini merek Philip Philip setrika listrik ini kalau dinyalakan kontak body atau nyetrum Nah bagaimana cara memperbaikinya yang pertama ya ini kita buka dulu ya bagian belakang nih ini kita lihat apakah dia ada kabel yang kontak body ya seperti itu nah ini kita lihat nah tidak ada ya karena ini semuanya plastik jadi tidak dia tidak mungkin kontak body eh sekarang sebelum apa namanya setrika listrik ini kita colokin jangan dicolok ya karena dia kontak body ini kita ukur seperti ini kita ukur seperti ini ya ini pakai multimeter skalanya kali 1k nah ini kalau kita gabungkan ke colokan listriknya ya seperti ini maka jarum dari multimeter akan bergerak ya itu menandakan multi apa setrika ini bisa panas nah bagaimana cara mengetahuin kalau setrika ini listrik ini kontak body ini seperti ini ya salah satu ini salah satu kabel multitester ini kita tempelkan ke colokan listriknya posisi on ya setrika listrik dan kabel satu multinya kita tempelkan ke sini ya ke body seperti itu nah itu ya jarum ini jarum multitester ini bergerak full itu menandakan bahwa setrika listrik ini kontak body atau nyetrum Oke sekarang kita bongkar tapi kalau kalian tidak punya ini ya jangan langsung dicolok langsung dibongkar saja dilihat nah tapi kalau kalian punya ini kalian bisa ngetes seberapa kuat setrumnya kalau dia naik jarumnya seperti itu berarti nyetrumnya kuat ya berarti dia benar-benar kontak body sekarang kita buka ya kita buka ininya dulu ditarik saja seperti video saya yang sudah-sudah lalu baut ini ya ini ada dua baut nah ini hilang baut satunya ini masih ada satu baut ya untuk setrika ini seperti itu ini kita buka lagi baut satu ini baut satu ini nah ini ya copot terus kita lepas dulu ini ya baut dua yang kabel ini kita buka pakai oke obeng min ya kita petar buka bautnya di amankan dulu seperti itu yang satunya lagi nah teman-teman copot baunya kita copot juga oh iya ya setelah baut dua itu copot oh jangan lupa ya kalau kalian memperbaiki setrika harus ditemani ini nih nah biar bisa bagus nah kalau nggak ditemani ini nanti nggak bisa bagus sekarang coba kita seruput dulu ini ya baru kita bongkar mata sudah segar nah seperti itu sekarang baut dua ini kita buka oh copot bautnya satu lagi ya sini ada dua nah setelah buat dua itu dicopot masih leket ya ternyata bautnya leket teman-teman jadi coba kita tarik pakai tang putar nah seperti itu setelah baut dua itu copot ya ini tarik saja singkirkan sekarang sudah lepas nah apabila semua sudah terbuka sudah posisi seperti ini ini tinggal ditarik saja teman-teman ke atas nah seperti ini ya Tuh tinggal ditarik saja ke atas oke sepertinya ada yang nyangkut kita lihat dulu oh itu ya kontak bodinya ternyata pos kontak bodinya ternyata ini teman-teman posisi plat ini posisi plat ini nempel ke bodi makanya tadi pas saya angkat eh leket ya tidak bisa diangkat leket disini rupanya nempel enggak tahu bisa nempelnya gimana ya padahal kan ini besi dengan besi itu enggak ada hubungan sama sekali tapi kok bisa nempel seperti ini apa karena mungkin faktor panas jadi dia gimana ya seperti kayak kelas sedikit gitu nempel ini kesini nempel makanya dia kontak bodi atau nyetrum nah ini kita coba lepaskan dulu ini ya dari sini kita coba dorong saja nah seperti itu kita dorong sekarang dia sudah lepas tuh seperti itu kalau tadi kan lengket sekarang ini baru bisa kita buka nah seperti itu teman-teman nah jadi posisi setrika ini kontak bodi karena plat ini nempel ke sini gitu nah jadi kalau ini kita colekkan maka ini dan ini akan nyetrum dan nyetrumnya itu kuat teman-teman dan dan teman-teman bagi yang baru bau belajar ya hati-hati dengan setrum karena setrum itu sangat berbahaya apalagi posisi kita menggunakan listrika listrikan di rumah apalagi posisinya pada saat menyetrika tidak menggunakan sandal ya nah jadi setrumnya sangat kuat sekali nah ini teman-teman disini ya kontak bodinya disini nah seperti itu nah kalau untuk elemen dan otomatis sebagainya ya gosokan ini tidak ada kendala ya bagus dia panas tapi nyetrum seperti itu kendalanya nah sekarang apabila ini kita sudah lepaskan ini lebih bagusnya lagi supaya dia tidak nempel lagi ini nanti akan saya kasih selongsong ini ya saya menggunakan selongsong kabel ya selongsong kabel ini ini banyak dijual di toko-toko listrik ataupun toko yang jual beberapa elektronik ya selongsong ini tahan panas sampai sekian derajat nah nanti akan kita potong sedikit lalu kita belah nah ini ya sudah saya potong dan ini sudah saya belah seperti ini ya nah nanti ini akan kita tempelkan ke sini nih yang posisi ngontak tadi ya yang leket tadi nah seperti itu karena biasanya kalau besi yang sudah ada yang pernah kelas karena panas ya jadi biasanya dia kalau pada saat goyang-goyang goyang-goyang lagi pada saat kita gunakan biasanya akan nempel nah jadi untuk amannya ini kita kasih selongsong seperti ini nah itu ya biar aman nah untuk isi dalemannya ini ya ini sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya ya ini saya jelaskan secara singkat saja ini elemennya elemen tanam ini otomatis otomatisnya ya ini lampu ya kalau bukan lampu ya apalagi ya dan ini ada vis ya atau resistor batu ini nilainya nggak tahu ya mungkin sekitar 47 ohm mungkin kurang lebih seperti itu biasanya kalau untuk resistor fungsinya ini nah ini kita ukur tadi bagus ya untuk elemen dan yang lain-lain bagus tidak ada kendala ya pakai multi saja seperti ini ini kita tempelkan seperti ini multi jalan tuh ini jarum ini lihat tuh jarumnya bergerak berarti menandakan di sistemnya tidak ada kendala nah sekarang kita rapikan ya ingat ya ini harus proses seperti ini ya pada saat dipasang supaya nanti tidak terjadi lagi kontak bodi lalu kita pasang penutup ini ya ini cara menutupnya ya bagaimana cara membongkarnya seperti itu urutan urutannya ini saya coba ini ini nanti akan saya coba pakai apa ya supaya tidak goyang karena ini bergerak seperti ini dia goyang nah ini kita cari lem dulu ya jangan pakai lem ya teman-teman ya takutnya nanti lemnya panas eh lumer lagi jadi ini kita gini aja ya ini kita potong saja seperti itu kita ambil kecil nah lalu kita masukkan ke sini ya seperti itu nah seperti itu ya nanti kita dorong lagi ini kita luruskan dulu oke teman-teman ya posisi diluruskan seperti ini lalu selangsung ini didorong lagi nah seperti itu teman-teman jadi jangan di belak lagi ya langsung posisi bulat dimasukkan seperti ini nah nanti ini setelah ini ini tinggal diluruskan saja seperti ini nah seperti itu teman-teman jadi jangan di lem ya takutnya nanti panas lemnya malah jadi masalah nah seperti itu ya cara memasang selongsongnya nah apabila ini sudah terpasang nah ya jadi dimundurkan sedikit aja ya nah seperti itu aja ya supaya nanti biar nggak lepas ya nah seperti itu teman-teman posisinya nah sekarang kita rapikan kita rapikan setelah ini nah ini kan posisinya kan nempel tuh besi ini nih nanti kan dia ketekan memang oleh ini ketekan oleh ini tapi takutnya nanti bergerak 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 dia posisinya naik lagi tapi kalau sudah kita kasih selongsong bakar seperti ini dia aman ya dia tidak nempel lagi walaupun dia naik ke atas nah sekarang kita baut ya ini bautnya ada dua teman-teman ya satu nah ini satu ya ini ada dua bautnya ya yang satu agak panjang ini di sini belakang dan yang pendek dengan tarot alus ini dia di depan sini oke kita pasang ini di sini ya pendek lalu kita kencangkan nah ini posisinya lurus ya dengan platnya oke dibawa saja kita taruh ya di lantai biar enak ini usahakan kencang ya teman-temannya seperti itu lalu yang ini juga dikencangkan saya kencang-kencangnya jangan gendor-gendor setelah kencang semua bautnya ya ini otomatisnya ya ini tadi agak pengot ini kita luruskan dulu nah seperti itu setelah ini terpasang dibaut lalu lalu ini ya ini plastik ini kita pasang ini lampunya masuk ke sini ya seperti itu nah ini masuk lalu ke sini yang plat dua ini ke sini ya lubang ini nih tuh ada lubang dua ini plat ini lubang lampu platnya ini ini untuk terminal kita masukkan lagi nah gitu ya nah teman-teman saya ngelakuin dikit pengotanya hati-hati ya takutnya nanti patah kita ratakan dulu lampunya nah seperti itu teman-teman ya uh saya tadi lupa teman-teman ternyata baut ini ya dua ini di atas sini nggak apa-apa lah ya salah-salah dikit ini kita buka lagi bautnya ya namanya masih yang terserang ini saya baru bangun tidur ini teman-teman karena semalam begadang ya karena ada perbaikan televisi ya tiga biji ya berguyur-guyur aja teman-teman jadi bangunnya jam segini baru bangun melek baru buka mata ada yang ngantar gosokan ya tetangga oh ini enggak usah dibuka ya tetangga yang ngantar gosokan jadi ya saya coba bongkar dulu ya karena mau dipakainya nah itu ya kita pasang dulu ini nah itu baru kita baut ini yang pendek ini ya tadi seperti biasa disini jangan terlalu kencang ya takut plastiknya ini pecah di kira-kira aja juga kita kencangkan tapi jangan terlalu kencang udah mentok oke oke udah kencang ya sekarang apabila ini sudah kita pasang ini ada plat plat untuk pengunci timurnya ya yang disini ini disini tadi terlepas ini tuh masuk ke situ ada satu lagi disini peta ini ya jadi kalau ada jatuh terlepas jatuh itu posisinya disini tuh nah oke setelah itu ini terpasang lalu kita kita pasangkan ini ya apa namanya ini katakanlah ini ini gagang gagangnya ini kita pasang disini nah ini lampunya kita agak miringkan dulu ya seperti ini lalu ini kita pasang tuh seperti itu temen-temen ya seperti ini seperti ini ini pemasangnya nah lalu ya ini ada baut dua ya tadi ya kita baut dulu gini enaknya gini aja semuanya saya lebih enak jadi agak susah kalian memasangnya ya jadi sebelum dipasang ini ini pasang dulu ininya ya tuh plat ini supaya nanti kalian tidak susah memasangnya karena kalau itu sudah terpasang nanti dia agak kedalam memasangnya agak susah jadi kita pasang dulu ini ya ini disini ya di pin dua ini kita pasang ini bautnya tadi ada ya baut bawaannya ini seperti ini baut bawaannya diingat aja menggunakan obeng min kita coba tempelkan dulu saya petik ini aduh agak sulit teman-teman masuknya tapi ada juga ya ini kita coba seperti ini nah ya apabila sudah terpasang seperti ini jangan dikencangkan dulu ya jadi diputar seperlunya dulu apabila dia sudah nempel sekarang yang satunya ini bautnya ini bautnya kita putar ya seperti yang leket dulu leket setelah leket ya nempel terus ini kita masukkan ya kabel ini nah dua ini ya ke sini jadi di atas ini ya di atas yang pelat peta tadi ya jadi antara baut eh besi yang dari gosokan dan pelat ini ya lalu kita kencangkan nah ini kalau posisi yang ini harus kencang ya posisi terminal ini dan kabel ini bautnya harus benar-benar kencang kita kencangkan lagi nah kalau bisa pas saat mengencangkannya harus sampai begini ya nah itu berarti benar-benar sudah kencang nah ini sudah terpasang ya dua oke sekarang baru kita pasang yang ini tadi ya ini apa yang namanya nih gagangnya atau apalah enggak yang penting yang mana kalian sebutan kalian aja ya nah dah pasang bautnya ini dua ya teman-teman ya ada dua biji disini satu lalu di sini satu lalu di sini satu dua ya oke sudah terpasang jangan kencang-kencang karena ini plastik ya nanti pecah alias membudul membadul-badul lalu di sini ada dua baut juga teman-teman ya tadi pas kita bongkar ini baut dua ini kita pasang juga jangan lupa ya baut-bautnya bautnya ini nih ini bautnya nih ada tepengnya nah kopinya lebih lebar kalau ini bautnya oke kita pasang baut ya seperti ini kita pasang bautnya setelah baut dua ini kepasang teman-teman ya nah ini kita pasang ini ini kita rapikan lagi ya seperti ini itu kita ataskan sedikit seperti itu lalu kita ini ya tutup ya dengan ini ini tutupnya ini nah seperti ini saja teman-teman ya nah oke ya sekarang ini sudah terpasang ya seperti ini sekarang kita pasang bautnya kita pasang baut ya ini ada baut satu di belakang sini terus kita kencangkan ya itu bautnya sudah ya sudah ya seperti ini sekarang kita pasang ini ya pemutar otomatis ini ini nih nah ini ya untuk yang belum pernah melihat video saya ya secara memasang tutup ini jangan ditekan-tekan paksa ya kalau tidak masuk berarti posisi dudukan dari pengunci ini tidak pas karena apabila terlalu dipaksa-paksa juga maka akan patah ya cara memasangnya seperti ini kalau kalian tidak mau mengepaskan dudukan seperti ini ya lalu ditekan seperlunya sambil diputar nah sini teman-teman ya sambil diputar ditekan sambil diputar nah ini belum masuk ya tapi kita coba lihat dulu tapi kalau kalian ingin memasangnya bisa dilihat ini aja ya kita ambil cepatnya aja ini ada coakan seperti ini ya tuh nah jadi ini bentuknya segi tiga ya segi empat apanya kayak pesawat ya bentuknya kan kayak pesawat itu berarti dia ada pengunci nah seperti ini teman-teman memasangnya ya jadi dilihat posisi plat ini yang ada belah itu di ini ya di yang bagian kepalanya ya nah itu seperti pesawat itu yang belah besi yang ada belah tadi itu di bagian kepalanya coba kita pasang kita pasang teman-teman ya nah ini teman-teman oke ya sudah terpasang sekarang kita coba sebelum kita nyalakan ya tapi ini sebenarnya tidak nyetrum lagi ya karena sudah kita perbaiki tadi nah tapi untuk menyalakannya kalau kalian punya multi seperti ini ya cara mengukurnya seperti tadi seperti sebelum kita bongkar ya jadi ini coba kita offkan dulu pengaturan otomatisnya ya kita offkan nah ini jarum ini belum jalan ya begitu kita putar maka jarumnya baru berjalan tuh gitu teman-teman nah ya hmm nah ya jarumnya berjalan ini ya nah ya karatan ini agak susah nempel hmm seperti ini ya tuh jarum di multitester sini bergerak berarti menandakan setrika ini tidak ada yang putus sekarang tadi ya sebelum kita bongkar nah ini jarumnya bergerak ya ini ya tadi sebelum kita bongkar apabila yang satunya ini kita tempelkan sini ya yang satunya kita tempelkan sini maka jarumnya akan bergerak ya sekarang coba kita tempel nah itu teman-teman tempel ke sini kalau tadi kan kita tempel ke sini dia jarumnya bergerak seperti ini nah sekarang tidak bergerak lagi seperti itu ya berarti gosokan ini sudah tidak kontak body lagi atau tidak nyetrum nah dan satu lagi yang mau saya kasih tahu teman-teman ya ini kalau kabel ini kabel transparan ini ini tidak rekomendasi kalau untuk setrika listrik ya tidak bagus tidak rekomendasi banget tapi karena ini sudah dari yang punya ya kabelnya dan sudah saya kasih tahu dia tidak mau ganti katanya biar pakai kabel ini aja jadi tidak saya ganti tapi kalau kalian mau pakai sendiri ya atau punya sendiri jangan coba-coba pakai kabel ini ya karena kabel khusus setrika atau kabel setrika itu yang kain ya khususlah kabel setrika ada khususnya itu banyak jualannya di pasaran seperti itu ya sekarang kita mau coba colokan kita mau coba colokan teman-teman nah ya kita colokan kita lihat saja ya lampunya apakah lampunya sudah menyala ya dan yang ini sekarang tidak nyetrum lagi tapi kalau sebelum kita bongkar jangan coba-coba ini dipegang ya amsiong bisa nah sekarang kita lihat ya apakah otomatisnya bekerja dengan baik ya lampunya ini ini panas sudah teman-teman sudah mulai panas nah nanti lampu ini kalau dia sudah mencapai panasnya akan mati sendiri dan bila panasnya berkurang dia akan menyala sendiri nah kalau kerjanya sudah seperti itu kita ambil yang paling kecil aja ya supaya cepat nah itu ya nah nanti apabila sudah panas dia mati sendiri dan apabila panasnya berkurang dia akan menyala sendiri kalau seperti itu berarti otomatisnya bekerja dengan baik nah sekarang coba kita tes hmm itu teman-teman ya lampunya mati sendiri sekarang kita tinggal tunggu nyala sendiri ya kita lihat sama-sama apakah dia bisa menyala sendiri ya tapi ini sudah panas teman-teman setrikanya sudah panas kita sekarang mau mengetes otomatisnya apakah otomatisnya masih bisa bekerja dengan normal ya atau tidak karena otomatis ini penting teman-teman untuk sebuah setrika listrik karena apabila dia tidak bisa bekerja dengan normal ya bisa menyebabkan setrika listrik ini ya bisa panasnya berlebih bisa juga kurang panas seperti itu ya kita tunggu lumayan lama juga ya kita tunggu teman-teman kita tunggu teman-teman nah itu teman-teman ya lampunya bisa menyala sendiri berarti berarti otomatis pada setrika ini masih bagus dan masih sangat press artinya masih bisa dipakai nah seperti itu teman-teman ya cara memperbaiki setrika listrik yang kontak bodi atau nyetrum ya jadi tahap per tahapnya kalian perhatikan ya nanti kalau kalian punya setrika sendiri ya minimal ini untuk jadi acuan dalam memperbaikinya jadi ya hitung-hitung berbagilah sedikit oke ya seperti itulah ya cara memperbaiki setrika listrik terima kasih sudah menonton video ini ya jangan lupa di like komen subscribe ya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video berikutnya oke sampai disini ya teman-teman ya salam sukses semuanya ya terima kasih dan good job terima kasih terima kasih terima kasih